Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel saya Mustafa SAI pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi tutorial terkait dengan cara import ADK THR PPNPN tahun 2024 jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu di aplikasi gaji kita sudah mendapatkan persetujuan langkah selanjutnya yaitu import ADK THR nya di sakti langkahnya silakan Bapak Ibu login menggunakan user operator kemudian pilih di bagian komitmen ya Pak Ibu kemudian ada upload dan import selanjutnya pilih di import gpp terpusat nah disini tampilannya seperti ini ya Pak Ibu kemudian di jenis pegawai pilih jenis pegawai nya adalah PPNPN kemudian Bapak Ibu silakan klik gaji kemudian cari suppliernya jangan salah ya Pak Ibu untuk suppliernya silakan pilih selanjutnya bulan tahun gaji disini pilih bulan pembuatan DPP nya karena disini bulan Maret maka bahkan saya pilih bulan Maret kemudian pilih nomor gajinya sini nomor gajinya itu adalah nomor 15 ini ya Pak Ibu 15 Hai ketika sudah muncul kode jenis gajinya nomor 8 yaitu THR honorer kemudian silakan Bapak Ibu import data gaji ketika terdapat laporan data berhasil masuk di bawah ini ya Pak Ibu ini dengan jumlah data enam data berhasil masuk ini menunjukkan bahwa ADK THR PPNPN itu sudah masuk ya Pak Ibu lain itu Bapak Ibu juga bisa mengecek melalui monitoring sini ya Pak Ibu kemudian di ADK HGPP lanjutnya pilih PPNPN dan pilih bulannya ya Pak Ibu sini bulan Maret tunggu ya Pak Ibu sampai muncul di bagian kolom sini ketika di pemilihan bulan Maret ini tidak ada silakan Bapak Ibu cek di bagian bawah sini ya Pak Ibu di sini ada bulan 14 atau THR ini ya Pak Ibu nah inilah ya Pak Ibu untuk ADK gaji THR nya sudah masuk di sini ya Pak Ibu yang status yang eh yang nomor at yang bagian atas ini belum dibuat SPP sudah nah yang bawah ini sudah posisi setuju SPP jadi begitu ya Pak Ibu cara untuk import ADK gaji THR atau ADK THR PPNPN tahun 2024 pada aplikasi Sakti mudah-mudahan bermanfaat Allahulmuwafiqillahi Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh